PJS Wali Kota Jambi meninjau pelaksanaan beberapa SMP. PJS masih menemukan sekolah yang harus meminjam laptop orang tua siswa. Pejabat sementara Wali Kota Jambi Fauzi bersama Gepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Arman Senin pagi memantau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di sejumlah sekolah. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan UNBK dapat berjalan lancar. Sebab seluruh sekolah jenjang SMP dan MTS di Kota Jambi seluruhnya melaksanakan UNBK. Tingjauan pertama dilaksanakan di SMP Negeri 7 Kota Jambi. Di sekolah tersebut pelaksanaan UNBK berjalan aman dan lancar. Hanya saja sekolah masih meminjam laptop orang tua siswa dalam UNBK. Tingjauan kedua PJS Wali Kota meninjau UNBK di SMP Negeri 19 Kota Jambi. Di sekolah yang terletak di kawasan buluran ini, pelaksanaan UNBK sempat tertunda hingga 45 menit. Dari tiga server, hanya satu server yang bisa dipakai. Sedangkan dua server lainnya bermasalah dari pusat. Ini belum menemui kendala dan mudah-mudahan semuanya lancar. Ini UNBK kita yang keberapa? Kita yang keempat. Yang keempat. Secara mental dan secara siswa itu sudah tidak masalah. Hanya saja mungkin harapan ke depan agar komputer kita ditambah lagi. Karena kita hanya ada sebagian kita masih pinjam dari laptop siswa. Jadi harapan kita supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Dengan jadwal nasional, yang dua servernya karena ada kendala teknis di server nasional. Sehingga baru 15 menit yang lalu atau 20 menit yang lalu, siswa tadi baru memulai server satu dan server dua. Pada saat server bermasalah, siswa supaya jangan pandai kita keluarkan. PJS Wali Kota Jambi M. Fauzi mengatakan, kunjungannya ke sekolah untuk memastikan pelaksanaan UNBK berlangsung dengan baik. Namun pemerintah Kota Jambi menyadari setiap sekolah kekurangan sarana komputer. Tahun ini Pemkot telah mengadakan 1.200 unit komputer. Sedangkan Pemkot Jambi masih kekurangan 800 unit komputer akan dianggarkan untuk tahun depan. Kaitannya ya tentu ya. Ini karena hari pertama Pak ya. Hari pertama saya ingin memastikan betul bahwa apa yang sudah kita persiapkan ini semua berfungsi. Dan Alhamdulillah dari dua tempat ini semuanya berfungsi dengan baik dan yang lebih membahagiakan saya itu dari siswa-siswanya juga sudah siap. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Arman mengatakan, selain akan menambah 800 unit komputer tahun depan, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga akan mengajukan penambahan ruang khusus komputer. Hal ini dilakukan agar komputer yang diberikan dapat terjaga dengan baik. Kalau sekarang kita mengadakan 1.200 unit, jadi sekitar 2.000 unit. Sekarang masih ada sekolah, hampir seluruh sekolah itu masih pinjam komputer, ubu, siswa. Berapa kita anggarkan terus? Insya Allah kita anggarkan terus. Termasuk tadi yang penambahan ruang kelas baru yang untuk fasilitas ujiannya jadi tidak ada di gunung lagi. Harapan kita supaya komputer. Ida Rizky, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!